Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan generasi milenial harus siap menghadapi tantangan dalam perubahan teknologi menuju revolusi industri 4.0. Dalam sambutannya Yusuf Kala mengajak kaum milenial agar mengikuti perkembangan teknologi yang ada karena saat ini semua sistem yang ada telah berbasis digital. Secara teknologi menurut Kala Indonesia sudah tertinggal dibanding negara Asia lain seperti Jepang. Indonesia baru memasuki revolusi industri 4.0 sementara Jepang telah memasuki revolusi industri 5.0. Jepang telah menggunakan teknologi robot untuk bekerja menggantikan manusia. Kala juga mengingatkan meski sistem e-commerce dan bisnis online semakin marak tapi pebisnis dari kalangan milenial tetap harus menjaga kualitas produk dan terus membuat berbagai inovasi agar bisa bersaing dengan negara lain di dunia. Produk juga nanti mengalami perubahan-perubahan lebih otomatisasi, lebih banyak machining dan sebagainya. Kalau di beberapa tempat malah secara fabulitek stil bekerja sendiri, ini otomasi-otomasi. Tapi ada batasannya juga. Ya, karena otomasi itu data robotik kan lapangan kerja yang terbuka bisa lebih kecil. Serangkan kondisi negara berbeda-beda. Mungkin itu cocok di Jepang, cocok di Eropa. Tapi di Indonesia lebih murah dengan labor intensif daripada itu. Ada juga barang-barang yang tidak bisa semuanya dengan... Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.